Intro Hai Tiltizen dan juga Zander selamat datang kembali di Tell You Talk Apa kabar kamu? Mudah-mudahan sehat selalu Tapi yang pasti Indonesia kabarnya sedang tidak baik Akhir-akhir ini banyak bencana yang terjadi di Indonesia ini Mulai dari Sabang sampai Merauke tentunya Ama mau mengucapkan turut berbelah sengkaua berduka cita Untuk Padang, Ambon dan juga Wamena dan tentunya seluruh Indonesia Stay strong everyone and pray for Indonesia Dan yang pasti Zoners dan juga Tiltizen episode ke-10 ini Kita bakal ngebahas 3 topik Jadi yang pasti bakal seru-seruan selama beberapa menit ke depan ini tentunya Dan buat Zoners dan juga Tiltizen nih Untuk topik pertama kita akan ngebahas tentang kerjasama yang terjalin Antara Fakultas Teknik Elektro Tell You dengan UiPath Academic Alliance UiPath sendiri ini merupakan penyedia robotik proses automation number one di dunia Wow keren banget ya Tiltizen Nah untuk lebih jelasnya langsung aja kita undang ketiga Silahkan Akang, 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 Bapak, Om, siapapun itu Mari kita undang ke sini Halo dengan Akang siapa? Chris Akang Chris Oke Brian Brian Wah keren-keren namanya Desta-nya mana? Desta Vincent Oke sudah lengkap nih ya Bertiga hari di sini Akang, Bapak, Akang atau semuanya Akang aja aku panggil? Boleh lah ya Biar tetap muda Forever young kan ya Udah ada kan Brian, Chris dan juga Vincent Aduh benerlah mirip tapi gak? Mirip Vincent nya Desta ini ya luar biasa Dan sebelum kita ngobrol banyak ya dengan bapak-bapak Mungkin ada yang belum jadi bapak-bapak ya Nanti akan jadi bapak-bapak ya Sudah, sudah bapak-bapak ini Alhamdulillah berarti bapak-bapak yang ada di sini Kita bakal lihat dulu yang satu ini All right Sudah ada ketiga bapak-bapak ganteng di sini ya Dan yang pasti kita bakal ngebahas banyak hal Karena ini luar biasa tadi ama di openingnya aja ini udah bombastis banget ya UiPath ya Kita coba tanyakan ya Apa sih robotik proses automation itu pak? Jadi di sini nanti kita akan mempersiapkan mahasiswa di teknologi yang paling macu gitu ya Teknologi yang paling berkembang gitu ya Karena UiPath sendiri dia pertumbuhnya sangat luar biasa gitu ya Dari tahun lalu dia nomor 14 dalam masuk dalam Forbes 100 cloud company gitu ya Sekarang tahun ini dia nomor 3 bayangkan Lonjakannya luar biasa Wow luar biasa, 11 ya? Iya Langsung, oke Mengalahkan perusahaan-perusahaan yang cloud based company gitu Cloud, iya Jadi pertumbuhannya sangat luar biasa Oke, oke Artinya Market, industri itu sangat, sangat sekarang ini sangat apa ya Sangat intens dalam ingin menerapkan RPA di perusahaan-perusahaannya Oke Gitu Kalau dari tell you nya sendiri nih fasilitas apa aja yang udah disiapkan? Fasilitasnya sebenarnya kalau di sini kan sebenarnya ini cloud based mbak Semuanya sudah di cloud gitu Kita tinggal bawa device kita masing-masing install masing-masing Lalu software license nya sudah disediakan sama UiPath gitu Oke Nah kita di sini yang paling utama adalah resource trainer nya sebenarnya Yang sudah dipersiapkan sama UiPath gitu Jadi fasilitasnya adalah diri kita sendiri Betul Iya ilmu Kemauan untuk belajar gitu Iya iya bener banget Karena mungkin kalau untuk fasilitas kayak benda fisiknya itu gak terlalu ribet lah ya Enggak terlalu Di cloud semua Karena udah cloud juga ya Iya betul Oke baik ya Oke Jadi kamu udah langsung mudeng nih Oke Kira-kira langsung kemana? Oke lari ini Jadi cloud itu ya Mungkin kalau kayak di iPhone gitu kan Kayak nyimpan anda kan iCloud juga ya Ya betul Mirip-mirip lah ya seperti itu ya Awan-awan di cloud Di udara Di udara Nah kalau untuk manfaat yang diperoleh dari kerjasama ini Pastinya Indonesia tidak tertinggal lagi lah untuk masalah teknologi ya Betul Terus selain itu kira-kira ada apa lagi? Jadi kita akan Yang terutama itu adalah masalah sertifikasi Oke Sertifikasi dalam bidang RPA Kalau kita kata kalah lulus dari kampus itu kan pegang sertifikat gitu ya Oh sorry ijazah gitu ya Ijazah itu hanya menunjukkan saya tahu bidang apa gitu Tidak menunjukkan saya itu bisa bekerja dalam bidang apa Oke Nah sertifikasi itu mau menunjukkan bahwa saya bisa bekerja dalam bidang apa Nah disini ada RPA certification nantinya Sehingga orang yang pegang sertifikasi ini ya bisa menunjukkan diakui seluruh dunia ya Bahwa saya bisa menguasai atau saya bisa bekerja dalam bidang RPA begitu Oke Mungkin nambahin sedikit Tadi kan Bapaknya, Bapak Tris juga bilang starting pointnya sama Nah jadi orang sekarang nih sama-sama nggak bisa nih Jadi kalau kita tiba-tiba bisa duluan itu kelihatan Karena sama-sama belum bisa semuanya ya Semua belum bisa jadi kalau kita bisa duluan itu kan kelihatan Nah itu yang kelihatan yang bisa duluan itu ya belum ada expertnya lah Kalau kita bisa maju duluan pasti banyak permintaan kesitu tuh pasti banyak Karena dilihat pertumbuhannya juga tadi langsung lompak sebelas gitu kan Jadi salah satu ya bisa dibilang salah satu yang digandrungi lah sekarang Wah sih Prima Dona ya Dan jangan lupa gajinya tinggi-tinggi sama sekarang ini Karena masih jarang Saya boleh kan udah langsung denger gaji Jadi saya boleh daftar nggak jadi apalah bebas Jadi sangat baik sekali lah kalau kita mau cepat belajar Lagi dunia lagi banyak membutuhkan ini gitu ya Dan gajinya ya tinggi gitu Kayaknya dua digit ya Jelas lah dalam dolar lah Dalam dolar Wow bukan rupiah Ini langsung cecing, cecing, cecing Langsung duit, duit, duit Oke jadi mungkin Tapi mahasiswa boleh belajar ya Pak ya Boleh Masih kuliah juga gitu Boleh Dan harus sebenarnya kalau kita berharap Menyarankan ya Menyarankan gitu ya Jadi selain mereka bisa bekerja Mereka juga bisa menciptakan robot-robot gitu ya Dan itu bisa menjadi suatu usaha bagi mereka gitu Ya jadi bisa bikin perusahaan yang berbasis pada RPA Betul Perusahaan berbasis pada robot gitu ya Robotik ya Robotik begitu Kalau sekarang kan ada misalnya ada perusahaan outsourcing yang menyewakan tenaga kerja manusia Begitu kan ya Dan kerjaannya kan simple-simple sebenarnya Entry-entry data, ngolah-ngolah data begitu ya Nah kalau ini udah yang begitu tuh serahkan aja pada robot gitu Dan mahasiswa kita nanti bisa punya usaha yang misalnya seperti itu gitu ya Menyewakan robot-robot bukan lagi manusia-manusia yang mengerjakan hal-hal yang sebenarnya simple gitu Iya bener banget ya Nah berarti kalau untuk di Indonesia dari FTE dari TELU ini yang pertama ya Betul Wow luar biasa ya berarti nanti akan bermunculan nih ya Betul Dari TELU ini sosok-sosok yang keren-keren sosok-sosok baru ya tentunya Harapan kita seperti itu Jadi pedaktornya bisa dibuka ya mulai dari sekarang ya Bisa Anak TELU apa lagi ya Semua boleh belajar Selain anak FTE juga berarti boleh Boleh banget belajar ya Boleh dan harus Bisa langsung hubungi ke partners aja gitu ke kantornya atau gimana Nah kita punya event sebenarnya tanggal 11 ini Wow ada event apakah itu Jadi kita bikin suatu workshop sebenarnya judulnya adalah how to create a digital worker in a minute gitu ya Jadi itu tadi bagaimana kita menciptakan suatu robot digital yang bisa bekerja ya menggantikan manusia dalam hitungan menit gitu mbak bayangkan itu bikin robot dalam hitungan menit gitu Bukan jam ya Keren banget Keren banget Keren banget Secepat itu Secepat itu 11 Oktober ya Iya Oke baik ya 11 Oktober hari Jumat ini Oke jadi bisa langsung daftar aja ya Iya nanti lihat di brosurnya Di bawah ini Di bawah ini ya nanti ada ya Ada pokoknya Ingat kan di bawah ini nanti dikasih tuh kontaknya ya Betul Sip Thank you Ya nanti ada di bawah ini ya Zonas dan juga telekizen ya Nah kalau untuk acara itu sendiri berarti nggak usah anak komograman gitu dari programmer-programan nggak usah Bebas Bebas Yang basicnya cuma bisa ngomong kayak saya juga bisa Bebas bisa Yang penting kita bisa berpikir tahu setelah ini kita mau ngapain, mau ngapain, mau ngapain Diterjemahkan ke dalam bentuk software itu Main pola pikir aja Main pola pikir aja Jadi nggak perlu skill dasar apa gitu Nggak perlu ya Oke baik ya Jadi cuma modal ngebacot kayak saya juga bisa ya Baik Bahkan di waktu kita belajar kemarin Di Singapura itu Calon trenernya itu bukan dari orang teknik Bukan dari komputer science Bukan dari elektro Tapi orang accounting Bayangkan itu orang accounting Dia bisa mengajar gitu lah Berarti semua orang bisa belajar Kalau belajar Bayangkan seperti itu Semuanya bisa belajarnya Semuanya bisa belajar Nah kalau semua kan bisa belajar nih Terus tadi kan pekerjaan-pekerjaan ada digantikan oleh robot Kira-kira nih Ini saya jadi keringat film Doraemon loh Kan nih tau gak? Tau Yang Doraemon Terus tiba-tiba Ada cerita yang mengisahkan bahwa sekarang manusia sudah punah Gara-gara semuanya dikerjakan oleh robot Nah kalo semuanya udah dikerjakan sama robot Kira-kira manusia ngapain nih? SDM-SDM nya nih Iya itu Bukan saya share sedikit Itu pertanyaan sangat baik Makasih Robot itu nanti kan Awalnya menjadi bantuan Bagi manusia Tapi memang Gak dipungkiri di masa depan Justru Bisa jadi robot sebagai ancaman Kalau Ada kalonya Ada kalonya Kalau Kita juga bisa mengendalikan robot Kita bisa menciptakan robot Dan menjadi kreator robot Atau Atau kita hanya mengerjakan hal-hal rutinitas Yang Terus-menerus dikerjakan Maka dari itu Justru RPA hadir disini Untuk mempersiapkan Calon-calon lulusan mahasiswa TELU Anak bangsa Indonesia kita Untuk Bisa menjadi kreator robot Jadi Selain jadi pertanyaan kreator Mungkin kayak mbak yang Kalau sini Yang pertanyaan kreator yang bagus Bisa juga mereka menjadi Kreator untuk robot Untuk membuat robot Dan itu tidak harus Dalam lulusan Program Atau elektro Karena robotnya kan Basisnya software Jadi Ini bisa menjadi ancaman Kalau Kalau Ya Kalau manusia memang Bermalas-malasan Itu Kunci Sebenarnya kalau Pakai robot kan Kita malah punya Waktu buat ngembangin diri kita Masih-masih Jadi Gak lagi Misalkan kalau Kita dosen Nginput nilai Segala macem Itu kan kadang ribet Ya kita sendiri Manual lagi apa Nah itu kan istilahnya Kita bisa nyuruh robot Abis itu kita bisa ngapain Ngeriset kah Atau belajar yang lain Mungkin Ini lebih Lebih luas lagi Bisa mengembangkan diri lagi Ini komplemen sebenarnya mbak Jangan dipandang ini akan Menggantikan kita Bukan Ini justru Komplemen Komplemen itu Kita justru dibantu Bukan menggantikan kita Karena pekerjaan kita Tidak rutin Begitu terus Kecuali kalau semua pekerjaan kita Rutin Begitu terus Ya kita akan digantikan Tapi kan manusia kan Tidak seperti itu Ada yang rutin Ada yang non rutin Nah yang rutin itu Serahkan aja pada robot Biar kita banyak waktu luangnya Kita lebih produktif Lebih produktif Untuk berleha-leha Setuju Setuju ya Bisa menikmati hidup Nah bisa bercanda Sambil ketawa-ketawa gini Nah iya betul banget Serahkan kerjaan yang rutin Ke robot aja Betul Sekali ya Terima kasih Nah itu kan Happy kan Bener ya Hidup ternikmati Hidup ternikmati ya Semuanya benar Makanya kalau mbaknya Nge-host Nge-host nggak kreatif Kan bisa aja Hostnya digantiin Diganti robot mbak Harus kreatif mbak Apalagi robot kan Nggak usah dibayar Nggak ngerti duit Iya Dibayar murah Nggak protes dia Sudah kaya saya Ada juga hamil lagi Ya Allah bener banget Ini Vincent Desta Ini kira-kira bapak jadi siapa ya Kira-kira cocoknya ya Ini udah ada Vincentnya Ini kira-kira jadi Desta Epe Iya jadi epe Nyanyi dong bapak itu Iya anak Oh ternyata Oke baiklah ya Nanti kalau kita langsung bilang nanti Kacau Kemana-mana Jadi ini terakhir aja pertanyaannya Ini seru banget ternyata ya Nge-backer robot bisa jadi kemana-mana ternyata ya Nah untuk yang terakhir Harapan dari kerjasama ini kan barengan sama UiPath ya di Singapura Apa lagi nih harapan selanjutnya Mungkin akan ada pengembangan lagi Atau mungkin ada proyekan lagi sama UiPath atau gimana Pak Mungkin dari kalau saya mikirnya dari yang kecil dulu nih Yang kecil dulu di fakultas Di Telkom University lah Kan masih banyak tuh kerjaan-kerjaan rutin yang memang remeh yang saya tadi bilang Tapi kalau nggak dikerjain juga nggak bisa gitu Itu mungkin dari step awal selain kita mengajarin ke mahasiswa Kalau kita juga bisa mengautomasi proses-proses rutin yang ada di Tel You dulu pertama mungkin Setelah itu mungkin Ya kalau memang sudah terbiasa Kan ini memang tadi saya bilang kita starting point sama Tidak Kalau mau jago kan harus dibiasakan ya Kita ambil proyek-proyek kecil dulu seperti itu Setelah itu kalau memang nanti Berkembang dengan baik Kita bisa mungkin bisa merambah keluar Atau nanti ujung-ujungnya Kayak tadi Pak Chris bilang Mungkin bisa bikin startup mungkin Ya Jadi visi Telkom University kan menjadi research and intervener University gitu Ini sebenarnya sangat mendukung sekali Pak Bayangkan nanti kita membayangkan sih kita dari bertiga ini membayangkan Kalau membayangkan kan bukan kerjaan robot Gak bisa membayangkan robot itu Gratis lagi ya Jadi kita membayangkan alumni Tel You gitu ya Mereka akan menjadi sangat produktif gitu ya Mereka punya ilmu, punya skill Yang pekerjaan-pekerjaan rutin mereka bisa kerjakan oleh robot gitu ya Nah itu kemudian bisa juga misalnya tadi yang saya sebutkan tadi misalnya Mereka bikin perusahaan yang berbasis pada RPA Ya Punya startup-startup berbasis pada RPA Begitu ya Sehingga kita lebih produktif dan lebih manusiawi Ya itu tujuannya Oke baik Boleh 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 Jadi kan nanti tahun 2020 itu ke depan Seluruh lulusan dan seluruh salam pekerja Mereka harus memiliki sertifikasi Nah UIPED hadir untuk salah satunya bisa memenuhi sertifikat tersebut Jadi sertifikatnya nanti sebetulnya online Jadi kita bisa menerjakannya dimanapun Cuman memang tidak semudah itu misalnya Karena beberapa ada teori dan ada project yang harus di upload Oke oke Nah jadi selain sertifikasi juga Kami juga membayangkan Nanti misalkan lulusan value diinterview oleh ARD Punya achievement apa nih Kalau tidak ada value misalkan Saya punya robot nih Ini robot yang pernah saya ciptakan Robotnya ini 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 Dia bisa ini ini Dia bisa mempermudah proses pekerjaan di perusahaan Bapak Jadi value lulusan value bisa lebih tinggi dibandingkan lulusan yang nggak tinggi Itu dia ya Boleh seluruh tangan dong Luar biasa ya Bener-bener menciptakan lapangan kerja yang mudah Tidak terlalu sulit ya Tapi hanya ada kemauan aja yang pasti Jadi siapapun itu anak tell you Yang mau dari fakultas manapun belajar tentang robotik ini Boleh ya Langsung segera hubungi Bapak Chris dan kawan-kawan ini Mau ke fakultas bolehlah datengin ya Siap Selalu ada ya Nah dosen boleh ya Langsung janjian gitu Abrol-obrol gitu maksudnya Kita satu ruangan nih Aduh ruangan Oke Ruangan N212 Gak sablen Sebagian emang Memang agak sablen sedikit Oh sebagian Sebagian Bermasuk dari bagian itu ya Oke Oke pelopor nampaknya ya Oke baiklah ya Terima kasih Pak Chris Pak Brian dan juga Bapak Vincent Sukses terus buat FTE dan sukses terus buat Telkom University yang pasti Yes Terima kasih banyak Yes Semangat pagi 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 Ngededak lupa Pak Chris Ngededak lupa Ngededak lupa Semangatnya Baiklah Itu dia bulan kita barengan sama Pak Chris dan kawan-kawannya Trio Trio apa nih kira-kira Namanya ya Trio 212 Trio 212 Trio 212 ya Terima kasih banyak buat infonya Semuanya Dan yang pasti Buat The Autism dan juga The Nerds Amar Unva Masih disini Dan juga hanya Masih nemenin kamu di channel You Talk